Bintang tamu tangguh berikutnya, ini pasangan suami istri, beliau ini bapakku Bapak Komarudin namanya sempat viral beberapa waktu yang lalu, dia bekerja sebagai penjual balon Sempat menjadi viral, apa yang terjadi kita akan hadirkan ketangguhan mereka bapak Komarudin dan juga ibu Imas Bapak Komarudin dan ibu Imas, lihat romantis banget pegangan tamu Kita berempat mengucapkan terima kasih, sudah menyempatkan wakunya datang kesini Sehat bapak dan ibu? Alhamdulillah Asli mana? Garut Garut Selamat pagi Garut Ini asgar, asli Garut berarti ya Bapak dan ibu sudah menikah berapa tahun? 24 tahun bersama Mau pera ya Pemikiran pera Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar sama yang nonton dulu Kenapa Bapak Komarudin kemarin sempat viral di media sosial Bapak pekerjaannya sekarang masih jualan balon ya Pak? Enggak gue, enggak Sudah berhenti jualan balon ya? Tapi kita kasih lihat dulu apa yang membuat Bapak viral kemarin ketika berjualan balon Kita kasih lihat paling satu Hal positif dari media sosial adalah ketika bisa memviralkan sesuatu Dimana kita bisa guyup, bisa gotong royong untuk membantu orang yang membutuhkan Itu kejadiannya kapan Pak ketika balon dagangan Bapak lepas semua itu? Hari Rabu ya Hari Rabu Hari Rabu kalau enggak salah Tanggal berapa Bapak sama ibu tahu? Ingat? Enggak Minggu lalu ya Minggu lalu Itu jadi balonnya bukan punya Bapak? Tidak buka punya si bos masing-masing itu ada bosnya Oh ada bosnya Memang kemarin itu pekerjaan Bapak jualan balon? Iya Biasanya dalam satu hari Bapak bisa ngambil berapa balon ke bos itu? 25 biji 25 biji 25 balon ya? Sama yang bawah itu Jadi 30 30-an Jadi 50-an sekitarnya Pak Iya 30 balon Kira-kira laku semua atau enggak Pak? Enggak Biasanya? Biasanya berapa sehari? Sehari paling tarik lah 10 biji 10 balon ya Satu balon harganya berapa Pak? 15 ribu Dari 15 ribu untuk satu balonnya untung Bapak dapat berapa? 7 ribuan 7 ribu 7 ribu Berarti sehari kalau laku 10 Bapak kurang lebih 70 ribu dapat Itu kalau lagi bagus lagi rame Lagi rame kalau lagi enggak rame? Kalau enggak rame itu Pernah enggak laku sama sekali? Ketika balonnya semua itu lepas itu karena apa kemarin? Mungkin Apanya sakit Setelah disakit Maksain Udah enggak punya bekal Enggak punya bekal Iya Jajan anak terpaksa Bapak jualan lagi Anaknya umur berapa? 3 tahun Eh 9 tahun kelas 3 SD Ada berapa anak? Satu anak? 2 Oh 9 tahun dan umur berapa? 2, 3 23 tahun 23 tahun itu dimana? Itu anak yang pertama Ya itu cewek apa cowok ibu? Cewek Ada dimana sekarang? Di Garut Tinggal sama Bapak dan Ibu juga Ketika kemarin lepas ya Pak semua balonnya Berapa jumlah balonnya? 30 ya 30 balon Dalam pikiran Bapak apa ketika semua tiba-tiba lepas gitu Pak? Ya sedih Gimana cara menggantinya gitu ya Pak ya? Bingung Bingung Cara menggantinya gimana Mana kondisi lagi sakit Mana kondisi lagi sakit Kelihatan disitu gemetaran Bapak ya? Iya Itu yang video ini Bapak tau siapa? Itu Neng Asri Siapa Neng Asri itu? Oh Bapak enggak kenal Cuma baru ketemu disitu Oh akhirnya sekarang jadi kenal Gak tau juga Bapak Gak tau ada yang medioing Akhirnya bilang sama Ibu ketika balon lepas pulang ke rumah bilang? Enggak Dia enggak bilang? Enggak bilang Takut Takut Kepikiran Tapi Bapak Bosnya minta gantiin gak itu semua balon? Ya enggak apa-apa Ganti aja Mudahnya aja Katanya Bisa dicicil Bisa dicicil Bapak ganti saat itu? Oh kata Bosnya gitu Belum sempat ganti Belum sempat ganti Tapi terburu Keburu viral Sampai ada yang melakukan Donasi gitu ya Alhamdulillah Ketika itu Bosnya Tapi sudah dikasih tau Pak Kalau balonnya lepas Udah Apa kata Bosnya Mila? Ya enggak apa-apa Enggak marah? Enggak Biar Dicicil aja Ganti modalnya aja Ya dicicil Baik ya Bosnya ya Bapak sebelum jualan balon Pekerjaan Bapak sebelumnya apa? Penjahit 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 Di Garut Di Garut Di Rumah Ibu Kenapa akhirnya berpindah profesi dari penjahit ke Penjual balon Penjualan balon Bapak yang sakit Sakit paru 2 tahun Mesin baru Sekarang rusak Mesin rusak Modal gak punya Iya Bapak sembuh Alhamdulillah Kalau udah sembuh gak punya modal Jualan balon Oh Karena sakit saat itu ya Tidak ada modal Iya Kemudian sembuh akhirnya sekarang jualan balon Balon Oke baik Tapi Kenapa Bapak milihnya itu jualan balon setelah Bapak sembuh? Gak ada pekerjaan lain Mungkin buka-buka warung Itu Gak ada modal Gak ada modal Gak ada modal Udah ada yang Udah ada yang modalin Modal dasarnya udah ada tinggal ngejual Gitu ya Bapak jualan balon setiap hari apa aja Pak? Setiap hari Gak ada liburnya Gak ada Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya Bapak jualan balon Jam 8 sampai sore Sore Jari jam 8 sampai sore Sore nya itu jam berapa? Jam 5 Jam 5 Jam 5 Jam orang lagi beraktifitas aja Atau kalau pulang sekolah Anak-anak Anak lagi libur gitu ya Maaf kalau ibu Kalau ibu bekerja Atau di rumah Bikin bulu mata 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 Berapa ibu kalau Mohon maaf Penghasilannya Sebulan atau harian Ibu kan kalau ke PT nya Gak di PT cuma di rumah Ambil orang Yang seitunya 400 Satu bulu matanya 400 rupiah Keuntungannya Atau gimana Harga jualnya Harganya Satu Dua pasang Eh satu pasang Satu pasang 400 Ibu suka 100 pasang 40 ribu 40 ribu sehari Enggak Dua hari kadang-kadang Ibu bikin sendiri itu Iya kan ibu Mentahnya aja Mentahnya Iya bukan yang Jadi Yang mentah Terus ibu dapatnya berapa? Kadang-kadang 100 ribu Sehari? Enggak Seminggu Seminggu Iya iya Tapi pak Dengan keadaan ekonomi bapak Yang kadang balon Laku Kadang-kadang lagi rame Kadang juga bapak tadi bilang Kadang gak laku sama sekali Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Gimana pak? Apakah tercukupi? Ya Alhamdulillah Bapak ada jualan untuk sehari-hari Ibu ditabung Kalau ibu buat nabung Iya Tabungan ibu ada berapa? Itu bikin mau rumah itu Ada berapa tabungan ibu? Boleh tahu gak ada berapa tabungan ibu? Ya Sekarang Enggak Enggak punya tabungan Udah gak ada tabungan ibu? Oke Kalau ditabung berapa biasanya? 20 ribu ditumpulin 10 ribu gitu Dikumpul-kumpulin ibu ya? Iya Alhamdulillah Ini kita mau kasih lihat Buat sobat ambian di rumah Karena kejadian kemarin ini Sampai akhirnya ada yang merekam Mbak siapa tadi yang merekam namanya? Astrid Mbak Astrid Mbak Astrid Mbak Astrid Mbak Astrid terimakasih banyak Sudah merekam berada di tempat kejadian Akhirnya menjadi virali media sosial Dan akhirnya tergerak netizen untuk melakukan donasi Kita kasih lihat artikel yang satu ini Viral karena dagangannya terbang Pria penjual balon di Garut hari ini terima donasi sebesar 78 juta Alhamdulillah Uangnya sekarang sudah diterima belum Bapak sama Ibu? Sudah diterima ya? Iya Bapak Ibu Ketika tahu ada yang menggalang donasi 78 juta rupiah dapatkan Apa dalam pikiran Bapak? Merasa bangga Enggak itu Mesin Mau bikin Di rumah Udah kebeli Udah 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 Buka warung Ya Enggak Enggak Buka warung Bantuin Bapak Jahit Oh balik ngejahit lagi Iya Tapi Kaget dong pasti tiba-tiba Wah ini kenapa jadi rame ya Pak? Kaget Gak nyangka Bapak Gak nyangka ya Dan apa yang Ingin Bapak Ibu sampaikan Untuk mereka yang sudah membantu Dari mulai yang merekam Kemudian mengumpulkan dana Bersama-sama sama guyuk bergotong royong mengumpulkan donasi untuk bapak dan ibu bapak sama ibu mau bilang apa terima kasih yang udah videoin bapak sama ibu semoga dibalasnya oleh Allah amin yang sudah sayang pada abah semua donasi itu yang ngasih donasi dibalas dengan Allah bertipat-tipat ganda amin adanya di TV ini merasa ibu bangga terharu terima kasih pada trans TV semoga maju terus amin terus semua acara dan pemainnya dikasih sehat semua amin terima kasih banyak ibu untuk doanya terima kasih banyak kita juga berangkat bapak dan juga ibu selalu diberikan kesehatan dibukakan terus pintu rezekinya dimudahkan segala usahanya jadi uangnya dibeli buat mesin jahit ya semoga usaha jahitnya lancar terus amin amin ya jadi tukang jahit paling top di kota Garut wah lancar jaya jahit nah atau ambiar jahit ya aku punya top selalu buat usahanya atau berkah jahit nah lanjut terus terus ya ha 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 Terima kasih.